Mas Hertono, ujian CBTX Korea dilaksanakan kapan ya? Karena saya udah terlanjur mutus kontrak, gak ngambil re-entry Tapi setelah di Indonesia kok ternyata pengen ke Korea lagi Kira-kira CBTX dilaksanakan kapan? Daripada bolo-bolo penasaran, simak video ini sampai habis ya Yuk, cus! Oke bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Hertono disini Buat yang baru gabung, salam kenal buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay di sini Semoga sehat selalu, sukses menyertai bolo-bolo semuanya Oke, gak panjang lebar Di video kali ini, ini aku mau menjawab pertanyaan dari banyak sekali teman-teman Dan juga mungkin senior-senior juga ya Karena yang bertanya ini yang dulu pernah di Korea Lebih dari 5 tahun Atau yang udah memperpanjang kontrak 3 tahun Plus 1 tahun 10 bulan Jadi udah 3 tahun lebih Yang udah hampir 1 tahun 10 bulan itu tuh perpanjangan Jadi bisa tak katakan disini mungkin senior-senior saya Dan juga teman seangkatan saya yang gak ngambil re-entry Karena ada banyak faktor ya Mungkin karena istrinya yang gak ngijinin Atau mungkin karena tadinya Udah Apa itu? Bikin usaha sendiri Tadinya udah mikir misal tabungannya cukup Gak ngambil re-entry Gak balik lagi ke Korea Tapi kenyataannya dari cerita teman-teman Ini banyak banget yang tahun ini Mau ikut ujian lagi Tentu nih Kalau ikut ujian Ikuti yang CPTX Atau CPT khusus Yang diselenggarakan Untuk yang udah pernah di Korea Kayak gitu Menurut saya sih gak menjadi masalah Selagi masih ada kesempatan Kenapa tidak? Iya dong Karena di Indonesia juga Tahu sendiri teman-teman Untuk mencari uang Untuk berusaha Juga tidak semudah Yang mungkin dibayangkan Sebelum kita melaksanakan usaha itu Jadi ketika masih di Korea Mungkin mikir Semua akan dengan mudah gitu Tapi setelah dilalui Terkadang gak sesuai Dengan berencana Makanya untuk teman-teman Yang mau ikut ujian Saya juga tetap mendukung selalu Disini tak informasikan langsung saja Yang gak panjang lebar Daripada nanti Teman-teman malah jadi Ngantuk langsung Jadi untuk ujian CPTX ini sendiri Seperti dari tahun Lalu Dan dari tahun-tahun Belakang dulu Dilaksanakan Biasanya itu Setahun bisa Empat kali Tapi Melihat dari Tahun kemarin Itu pelaksanaan Untuk CPTX itu Cuma ada sekali Bahkan di negara-negara lain pun Tak lihat juga Cuma sekali Mungkin karena ini adalah Sebuah Peraturan yang Baru Jadi kita harus Mengikutinya Kayak gitu Untuk ujian CPTX Biasanya dilaksanakan Di tahun kemarin Itu setelah Adanya ujian CPT yang Reguler Atau yang Untuk pemula Di tahun ini pun Demikian Sama juga Kenapa Kenapa Di sini saya Menilik dari Website EPS Topik Bahwasannya Di tahun ini Ini yang CPTX udah pada Keluar Jadwal dari Negara-negara lain Biasanya Biasanya setelah Setelah dari Negara-negara lain Ini muncul Menyusul Indonesia Kayak gitu Begitu pula Dengan kemarin Yang CPT Reguler Pun gitu Negara lain Keluar dulu Baru Indonesia Untuk X Tahun kemarin Pun sama Dan tahun ini Yang udah keluar Ini untuk Yang CPTX Ini ada Bangladesh Bangladesh ini Dilaksanakan Agustus Awal Terus Laos Ini juga Agustus Awal Untuk Vietnam Jadwalnya Belum keluar Tapi ini Tentunya udah Pendaftaran Jian Terus Uzbek juga Jadwalnya Belum keluar Nepal Ini malah Udah Dari Tanggal 22 Bulan Ini Sampai Agustus Tanggal 2 Terus Yang terbaru Kemarin ini Di Thailand Jadwalnya Udah keluar Setelah Thailand Biasanya ini Nanti Menyusul Kamboja Terus Indonesia Kayak gitu Jadi Untuk teman-teman Yang mau ikut CPTX Tentunya Perlu Sekali Untuk Disiapkan Materinya Kenapa Karena Biar bagaimanapun Ujian X Juga peminati Banyak Apalagi Di tahun ini Saya juga Mendengar Banyak sekali Teman-teman Yang ikut CPTX Karena Dibanding Tahun lalu Yang nanya Ke saya Lebih banyak Tahun ini Lebih banyak Sekali Bahkan Ada Beberapa Yang Mau Ikut Belajar Disini Juga Ada Juga Yang cuma Minta Materi Gitu Tok Juga Ada Karena Ini Untuk Bisa Mengikuti Ujian X Nanti Pasti Ini Saingan Makanya Juga Harus Disiapkan Materi Ya Mungkin Teman-teman Udah Pernah Di Korea Udah Ya Bukan Dari Nol lagi Tentunya Karena Dulu Juga Udah Pernah Ikut CPT Yang Reguler Tentunya Tentunya Tidak Jauh Berbeda Kayak Gitu Tapi Kan Juga Harus Belajar Lagi Mengulas Lagi Mulai Dari Bab 1 Sampai Bab 60 Dan Juga Ada Soal Khusus Loh Soal Khusus Apa Mas Tentunya Ada Soal Khusus Untuk CPTX Nanti Yang CPTX Itu Ada Sesuai Bidang Kerja Terakhir Teman-teman Disini Ada Berapa Bidang Coba Cekan Dulu Bentar Jadi Untuk Yang X Ini Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Bidang Kerja Kayak Gitu Jadi Ini Ngambil Gimana Nanti Sesuai Bidang Kerja Terakhir Teman-teman Jadi Misal Tadi Ini Di Pabrik A B Terus Di C Berarti Yang Kamu Ambil Saat Nanti Ujian Yaitu Yang Di Pabrik C Terakhir Itu Di Bidang Apa Kayak Gitu Disini Dibagi Beberapa Bidang Di Antara Ini Ada Semikal Semikal Ini Tentunya Juga Misal Kamu Di Bidang Kimia Dulu Terus Ada Elektronik Misal Kamu Dulu Di Pabrik Elektronik Terus Ada Food Related Kamu Di Pabrik Makanan Tentunya Terus Ada Machine Molding Disini Tentunya Misal Kamu Machine Molding Ini Dulu Di Pabrik Percetakan Gembion Terus Ada Metal Metal Ini Tentunya Misal Kamu Di Peleburan Di Casting Atau Mungkin CNC Terus Ada Pull Paper Wood Ini Jadi Satu Ini Tentunya Pabrik Kertas Terus Ada Rubber Plastik Misal Kamu Di Pabrik Karet Terus Ada Tekstil Tekstil Ini Tentunya Pabrik Pabrik Tekstil Kayak Gitu Loh Ini Soalnya Ada Berapa Mas Emang Nanti Udah Pasti Keluar Tentunya Udah Pasti Keluar Karena Melihat Dari Tahun Tahun Sebelumnya Pun Juga Demikian Untuk Soalnya Sendiri Jumlah Soalnya Ini Total Ada Berapa Pak Cekan Dari Total Disini Ada 200 Soal Khususus Nanti Yang Bakal Keluar Itu Ada Kalau Tidak Salah Sepuluhan Jadi Wajib Teman Karena Dari Sepuluh Ini Juga Udah Sangat Lumayan Banget Soalnya Ada 40 Soal Nanti Soal Yang CPTX Khusus Ini Sepuluh Berarti Ini Menyokong 25% Kayak Gitu Kan Enak Tinggal Diapalkan Dipelajari Disini Juga Udah Ada Kuncinya Tersendiri Kayak Gitu Jadi Jadi Untuk Bolo-bolo Mungkin Yang Mau Ikut CPTX Segera Disiapkan Materinya Mungkin Bisa Belajar Lagi Teman-teman Kusi Udah Yang Dari Luar Kota Belajar LPK LPK Juga Ada Ada Yang Belajar Mandiri Juga Boleh Bolo-bolo Mau Gabung Belajar Disini Juga Pintu Terbuka Dengan Lebar Nanti Belajar Bareng Tentunya Tepat Oke Mungkin Cukup Segan Video Kali Ini Mudah-mudahan Yang Mau Ikut CPTX Nanti Dilancarkan Dan Jangan Lupa Untuk Siapkan Dokumen Untuk Pendaftaran Juga Dan Juga Tentunya Nanti Harus Menyiapkan Biaya Juga Ya Iya Tapi Disini Kalau Ikut X Bukan Dari Nol Lagi Juga Tentunya Berat Gak Kayak Waktu Kita Belajar Dari Nol Itu Tentunya Beda Oke Tukup Sekian Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikut Mungkin Bolo Bolo Yang Mau Tanya Tanya Boleh Tanya Di Kolom Komentar Atau DM Di Instagram Dan Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Comment Dan Juga Subscribe Agar Channel Wabarakatuh